Terima kasih telah menonton! 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 Dan 2007 sampai pada 2012-2013 kala itu, kami sudah melakukan gerakan untuk bagaimana bisa memekarkan daerah Buton Selatan ini. Dan di tempat inilah terjadi demo besar-besaran yang dilakukan selama 3 hari. Tidak tahu apa-apa. Tidak salah apa-apa. Tahan. Tidak padahal langsung yang satu lagi aparat itu, polisi itu, dia langsung ditahan saya. Tidak dibinjara, cuma simpatnya patah kaki. Waktu itu sudah diinja-inja. Sekitar di sini sampai sini, diinja-inja. Seri-siri. Patah kaki sudah beberapa hari di rumah, baru saya tahu bahwa padahal sudah Pak Agus itu yang sudah naik. Sehingga pada saat itu juga simpat kasih saya sedikit untuk beli obat apa dan segala macam. Dan hampir seluruh pendanaan pemekaran Buton Selatan dalam hal ini, demo perjuangan pemekaran Buton Selatan, itu adalah hasil koordinasi kami dan sumbangan dari Bapak Agus Faisal Hidayat. Di mana beliau telah banyak memberikan kontribusi pada saat itu. Sehingga kemudian mempermudah kami, generasi muda, untuk melakukan mobilisasi masa. Warga kesal dengan Laude Murni yang merupakan camat batu waga, warga meruding Laude Murni telah bekerjasama dengan Bupati Buton Umar Saniun dalam menghalang-halangi pemekaran Buton Selatan. Itu kami dibiayai oleh Pak Agus selama tiga hari dengan total kurang lebih 30 juta rupiah. Ketens atau banyak membantu di Jakarta. Peran-peran yang saya lakukan saat itu, terutama pengurusan terkait dengan peta Buton Selatan. Kita tidak mau diperdagangkan lagi. Kita tidak mau ditipu dengan segala macam slogan lagi. Selain kediamannya digunakan oleh teman-teman yang berjuang di Jakarta, yaitu ada Bang Agus. Profesor Dr. Laude Turi itu sudah menulis memorandum yang kemudian diantara oleh Pak Abau ke Jakarta. Suara boli besar, pikiran tetap dingin, jiwa tetap murni bahwa kita berjuang untuk kemasalahan kita semua. Saya ingin mengangkat sebuah batata di negeri saya yang dari negeri Buton. Saya mau lakukan sumpah Wakuntere karena kondisi jiwa anak-anak ini, kita inginkan mereka tetap dalam perjuangan itu. Dan kita minta kepada yang maha kuasa supaya cita-cita rakyat Buton Selatan ini terwujud. Pada waktu itu, mau menyampaikan apresiasi kepada Bapak Agus Faisal Hidayat untuk bisa mengukarkan Buton Selatan keluar dari Buton Induk, yaitu Kabupaten Buton. Bapak Agus Faisal Hidayat untuk bisa mengukarkan Buton Induk, yaitu Kabupaten Buton Induk, yaitu Kabupaten Buton Induk, yaitu Kabupaten Buton Induk, yaitu Kabupaten Buton Induk. Dan kami ketahui persis bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Agus Faisal Hidayat pada waktu itu, itu berjumlah 3 miliar. Sehingga Alhamdulillah pemukaran itu dapat terwujud sesuai dengan apa yang kami harapkan.